Sebuah kecelakaan tunggal menimpa truk yang dikendarai oleh Agung, 24 tahun warga desa Tugu Kecamatan Jumantono. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada Senin 20 Desember sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi. Truk dengan nomor polisi B9519KOA yang saat itu dikendarai oleh Agung masuk ke dalam jurang dengan kedalaman kurang lebih 4 meter di wilayah Polokarto, Sukoharjo. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Erlangga Bimasakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Erlangga. Halo Erlangga. Halo May. Silahkan dengan informasi Anda bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian yang mengakibatkan truk itu bisa masuk ke jurang. Oh ya jadi truk yang dikendarai oleh Agung ini awalnya itu mati mesin dan tidak bisa dinyalakan karena apinya tekor. Kemudian untuk mengatasi hal itu didoronglah truk tersebut dengan forklift. Jadi truk tersebut didorong dengan forklift kemudian bisa menyala. Masih sampai di jalan, kemudian karena rem-rem anginnya belum berfungsi dengan baik, jadi inilah plong tidak bisa dirim. Dan si sopir ini daripada menabrak kendaraan yang melewat di jalur tersebut, lebih memilih membuang setir ke arah itu. Sawah-persawahan dan jurang dan persawahan. Kemudian dapat Anda informasikan ada berapa korban luka maupun korban jiwa ataupun kerugian lainnya? Untuk korban tidak ada, korban luka maupun korban jiwa tidak ada. Hanya ada kerugian material dari kerusahaan ringan yang dialami tersebut ya. Karena masuk cukup dalam di jalan-jalan, jurang dan sawah, kurang lebih setinggi 4 meter. Terima kasih telah menonton!